Halo Sobat Bodyfit Kembali lagi bersama Bodyfit Kali ini di program yang berbeda Yaitu Markicol Mari kita curcol Buat teman-teman yang pengen curcol Kali ini masuk segmen baru dengan judul Body Saming Terjahat Yang pernah kalian rasakan Nah, langsung aja saya akan Bacakan untuk teman kita Yang sudah curcol Sama Bodyfit Pernah dikatain kayak babi Sama pacar Karena gendut Luar biasa banget nih pacarnya Berani diputusin Berarti Terus kakaknya Pada bilang cewek gendut itu Jelek Nanti gak akan punya anak Dan biasanya cuma nyusahin Ngabisin uang Buat makan Emang jahat banget nih Ya Padahal aku udah setengah mati Diet Sehat Olahraga Walaupun turun berat badannya Sedikit tapi pasti Daripada cepat Tapi badannya gak sehat Ya Nah Buat teman-teman yang sering Body Saming Saya harapkan Kalian hentikan Body Saming Karena gak baik Kalian bisa kasih tau Dengan cara-cara yang lebih baik Supaya teman kalian Kalau memang ada yang gemuk Ada yang overweight Turun kasih motivasi Ya Jangan malah dikata-katain Kayak babi gitu Pasti sakit hati ya Nah sekarang kita masuk Ke curcohan yang kedua nih Ini juga sangat menarik kali Pernah kak Sama mertuaku sendiri Malah Jadi ceritanya Aku baru banget lahiran Baru dua hari lahiran Dua hari lahiran Terus mertuaku langsung ngomong Kok abis lahiran Malah gemuk aja sih Disitu gue langsung down Ya bener juga ya Baru dua hari itu Gak mungkin langsung turun Lima kilo Sepuluh kilo itu Gak mungkin Ya kan Itu perlu proses Karena Satu kilo lemak Sama dengan Sembilan ribu kalori Kalau kita bisa Satu bulan Turun tiga kilo aja Udah hebat Nah ini bayangin aja kak Aku baru dua hari lahiran Dengan entengnya Mertuaku Bilang kayak gitu Orang yang udah aku anggap Sebagai orang tuaku sendiri Malah ngomong kayak gitu Ya Memang ini agak sedikit jahat Saya harapkan Buat teman-teman Yang sudah jadi mertua Jangan sampai kalian Ngomong kayak gitu ya Karena gak baik banget Karena saat kita melahirkan itu Lagi proses ya Dia akan Gak percaya diri Terus Yang pasti Gak pede juga Mau cepat turun Tapi apa dikata Kan belum pulih olahraga Ya kan Kalau diet nanti malah Anaknya Sebenernya kalau diet yang baik Itu juga bisa turun Nanti akan berangsur-angsur turun kok Ya kan Secara proses itu akan berangsur-angsur turun Yang penting Program pola makan sehat aja Nah buat teman-teman yang belum tahu Program makan sehat Alah Body Fit Cocok banget nih Buat teman-teman Yang habis ngelahirin Kalian bisa cek di deskripsi Saya kasih linknya Dan program pola makannya Ya kalian cek aja Oke sekarang Kita masuk ke curcolan yang ketiga Nih Dari teman kita ya Nah Sama ibu mertua Dibilang tong Mertua lagi Wih Para mertua Ibu-ibu Ya tolong ya Anaknya jangan dibilang tong Sakit hati Nanti ibu dibilang Gak puro kecamatan gimana Pasti Para mertua ini juga Belum tentu kan Kurus semua Ada juga yang gemuk Terus anaknya bilang Gak puro kecamatan Sakit hati juga kan Jangan bilang Kayak tong Ya Terus jadi bahan-gibahan Wah Di grup keluarga Ya Allah Ya Rasulullah 6 bulan rutin Ikut defisit kalori Dan senam body fit Alhamdulillah Ideal lagi karena Pulang kampung Pada kaget Bilang kurus Mantep kan Nah Buat teman-teman Yang dibully Atau mungkin Di Apa Body shaming Kalian gak perlu Sakit hati Yang penting Jadikan acuan aja Kalau dibikin sakit hati Malah kalian Tidak ada motivasi nanti Ya kan Yang penting Jadikan acuan aja Bikin kaget dia Ya kan Olahraga Program Pola makan Buat teman-teman Yang nonton video ini Tapi masih mager aja Gak ada gerak Gak ada action Contoh nih Teman kita Yang udah dibully Tapi Dia punya action Olahraga Bersama body fit Dan defisit kalori Nyatanya berhasil Oke Nah sekarang kita masuk ke Curcolan yang keempat Semoga lebih menarik Ya Pernah Ini menarik banget Pernah nawarin kopi ke orang Aku nanya Mau kopi pahit Apa kopi manis Dia jawab Liat kamu aja Udah pahit Masa Kamu mau kasih kopi pahit juga Ke saya Ini bener-bener Orang apa orang ini Sekarang kita masuk Curcolan yang ke Lima Waktu lulus SMA Sama keluarga Sendiri Pernah dikatain Perempuan gendut Mana ada sih Laki-laki yang mau Sama kamu Ya Pasti sedih banget ya Nih Ekspresi dari Chatnya itu Sedih banget Dan Berkaca-kaca Tapi emang Bisa dibilang Gendut Sampai Gak berani Buat Nimbang Jadi temen kita ini Emang Overweight Ya kan Saya harapkan Temen kita yang Masih gemuk Masih overweight Ayo Cobain Olahraga Bersama Bodyfit Dan kalian juga bisa Melakukan Program Makan sehat Bersama Bodyfit Seperti yang sudah Saya sebutkan tadi Cek linknya Di deskripsi Ya sekarang Kita masuk di Curcolan Yang ke Enam Sering Dibilang Gajah Ngeri kali ini Gajah Sama Adik Ipar Sama Dibilang Temennya Mertua Suruh Dandan Sama Ngurusin Badan Kan suami saya Ganteng Katanya Makanya Termotivasi Buat Ngurusin Badan Ya Jadi temen kita ini Dikatain Kayak gajah Ya semoga Yang ngatain ini Cepat sadar Bahwa kamu itu Menyakitin hati Perempuan Makanya temen kita ini Termotivasi Buat ngurusin Badan Giliran sekarang Saya udah kurus Malah dibilang Jangan kurus-kurus Jelek Katanya Serba salah Emang ya Buat temen-temen Buat kalian Yang dulunya gemuk Terus Udah punya Berat Badan ideal Atau udah kurus Kalian harus Tahan mental Karena Manusia itu Gak ada yang Ngomong bener Ya Dibilang Gemuk Kegemukan Kurus Kekurusan Ya Gak ada yang bener Di badan kita ini Jadi Kalian harus dengerin Kamu sendiri Yang bisa menilai Diri kalian Adalah saat kalian Ngaca Ngaca aja Kamu gak akan bohong Hati kalian gak akan Bohong Karena Pandangan mata kita itu Ya Itu Kalau kalian Minta saran Ke temen kalian Mungkin temen kalian Juga bilang Walaupun kalian Udah gemuk Dibilang Oh udah bagus Ya kan Kalau kalian kekurusan Juga bilang Ah jangan Kekurusan Jelek Kempot Dan lain-lain Malah jadi tepos Bikin sakit hati aja deh Ya Itu juga Pernah saya alami ya Jadi saat Saya gemuk Dibilang Kegemukan Saat Dibilang badan Udah Keren Sixpack Kekurusan Kempot Kurang bagus Dan lain-lain Yang intinya Manusia itu Gak ada benernya Yang penting Pola hidup Sehat aja ya Oke Langsung aja Masuk ke curcolan Berikutnya Ini Singkat Jelas padat Karena saya gemuk Ditinggal Suami nikah lagi Oh ya Sedih Jadi buat temen-temen Buat para suami nih Yang punya Istri gemuk Ajakin Olahraga Jangan malah Dikalian selingkuhin Jangan kalian Tinggalin ya Jadi Motivasi Temen-temen Ke istrinya Supaya Istrinya Bisa punya Badan ideal lagi Punya badan Lebih fit lagi Karena Mungkin Istri kalian gemuk Ya karena kalian Kalian gak modalin Gak suruh kalian fitness Gak suruh kalian olahraga Kalian kasih makan Makanan yang Gak sehat mungkin Ya Kasih uang Gak kontrol Gak dididik Sebagai suami Kalian harus memberikan Bimbingan ke istri Ya Oke Sekarang masuk ke Curcolan berikutnya nih Ya Wah ini agak panjang Ya Temen-temen Sekarang kita masuk Yang ke Delapan ya Ceritanya Aku kan Ambil kuliah Jurusan teknik Pangan Jadi Bahas tentang ilmu gizi Yang pasti Kebetulan Lagi mata kuliah Evaluasi Gizi Pada diri sendiri Dan aku Melebihi BMR BMR itu Basal Metabolic Rate Sekitar 28,7 Kalau perempuan itu Sebetulnya Disarankan sih Di bawah 30 Atau di bawah 25 Ya Nah itu Termasuk gemuk Tidak sehat Aku disuruh Maju ke depan Jadi contoh Kalau aku ini Paling gendut Sedangkan Temen-temenku Ideal semua Kalau menurut saya ini Gurunya yang kurang ajar Sebetulnya Kurang baik lah Jangan Menjadikan contoh ya Yang gemuk Jangan menjadikan contoh lah Oke Jadi Ya Kayaknya Apa namanya Bikin menyinggung Perasaan orang Ya sedikit banyaknya ini Body shaming juga ya Sedangkan temen-temenku Ideal semua Tapi it's okay Gara-gara Gara-gara om Gara-gara body fit Aku mulai turun Berat badan Gitu Oke Sekarang kita masuk Ke curcolan berikutnya nih Langsung aja Saya akan bacakan Tahun 2021 Saat jadi Panitia kurban Pernah Di Body shaming Ketika Jam istirahat Makan siang Dan disitu Dilihat Sama Orang banyak Niatnya sih Bercandaan Cuma menurut saya Gak pas aja Kalau disamain Sama hewan Sapi Ya mungkin Dikatain sapi kali Karena berat badan Temen kita ini Ketika itu 120 kilo Dan karena Saya jengkel Akhirnya Saya mulai diet Ya Ya seperti yang saya bilang tadi Biasanya kalau setelah Di body shaming itu Jadi kena gitu Terus diet Di tahun 2002 Alhamdulillah Di Februari tahun 2002 Berat badannya kan Tadinya 120 Turun menjadi 105 Hampir 20 kilo Ya hampir Ini 15 kilo berarti Dan Tekad saya Di tahun ini Wajib berada di Berat badan 75 Sampai dengan 80 kilo Apalagi sekarang Puasa Sambil diet Insya Allah Tekad saya bisa berhasil Untuk menurunkan Berat badan Dari body fit itu Bisa jadi Pemicu semangat Olahraga juga Nah buat temen-temen Yang belum semangat Kalau kalian Apalagi tidak pernah Mengalami body shaming Tapi saya yakin Orang gemuk itu Pasti pernah Mengalami body shaming Entah itu Sama temen kalian Keluarga kalian Ataupun Saat temen-temen Di lingkungan kalian Di kereta Di mana-mana Nah Ayo Olahraga Turunkan berat badan Bikin berat badan kalian Lebih ideal Supaya kalian Lebih percaya diri Supaya Lebih sehat Tentunya ya Makan sehat aja Turun 3-4 kilo Dalam 1 bulan Sudah bagus banget Bayangkan Kalau setahun Kalian Bisa Kalau kalian bisa Turun 3 kilo 12 kali 3 aja Bisa Lebih dari 30 kilo Ya Jangan lupa Olahraga 15 menit Sampai dengan 30 menit Udah Mantep banget Oke Oke sobat body fit Saya pikir Cukup Sampai disini Itu tadi Curhatan Atau curcolan Temen-temen Yang bisa Bermanfaat Bisa memberikan Motivasi ke temen-temen Semua Semoga kalian Lebih Sadar lagi Cepat olahraga Supaya Nggak di body shaming Dan buat temen-temen Yang body shaming Jangan sampai Kalian body shaming lagi Dengan alasan apapun Dan buat temen-temen Yang mau curcol Ke body fit Ikutin program Markicolnya body fit Di instagram body fit Nah buat Temen-temen yang belum tau Instagram body fit Kalian bisa follow disini Atau Kalian bisa klik di Kolom deskripsi Ya Saya pikir cukup Tunggu Sesi berikutnya Terus pantau Di instagram body fit Oke Sampai ketemu lagi Salam body fit Sampai ketemu lagi Terima kasih.